Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi saat mempersiapkan kemerdekaan, mereka pun berjuang dan bergerak. UU menambahkan tidak akan ada secara syariat 10 November sebagai hari pahlawan kalau tidak ada resolusi jihad yang dikomandani ulama. Karena itu, Wakil Gubernur berharap Santri saat ini harus benar-benar percaya diri karena merupakan salah satu pemilik negara ini. Tidak akan ada secara syariat 10 November sebagai hari pahlawan kalau tidak diawali dengan resolusi jihad yang dikomandani oleh ulama. Oleh karena itu, Santri hari ini harus benar-benar percaya diri. Jangan minder. Karena memang Santri ini adalah salah satu pemilik negara ini. UU pun optimis dengan adanya undang-undang pesantren tidak ada lagi kevakuman Santri yang sempat terjadi karena tidak adanya ijazah bagi Santri yang dikeluarkan negara.